Kenapa ya? Aku itu sudah posting konsisten di TikTok, udah pake lagu viral, udah pake drag ini itu, tapi kok konten TikTokku stuck di 200 view. Nah, kalau misalkan kamu juga mengalami hal tersebut, kita akan membahas di video ini. Tapi sebelum itu, kembali lagi teman-teman bersama saya, Shohan Rez, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Energy, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Hari ini, kita akan menjawab pertanyaan sejuta umat teman-teman, khususnya yang main atau bikin konten di TikTok. Kenapa TikTok saya itu stuck di 200 views? Dan video ini akan memberikan sedikit tips teman-teman, buat teman-teman, agar teman-teman di sini dapat gambaran. Kenapa ya? Atau gimana sih? Minimal lah, itu konten kita bisa tembus FVP, masuk FVP, dan punya views di atas 10 ribu minimal. Karena kalau menurut saya itu, sebenarnya ya, ini saya sedikit sharing juga buat teman-teman, jadi kita ada satu grup gitu, yang isinya ya orang dalamnya TikTok. Waktu itu, saya sepertanya gitu kan, emang bener ya, video kita, kalau kita buat video, itu kalau nggak FVP, itu views-nya sedikit. Jawabannya, teman-teman, itu ternyata mencenangkan. Jawabannya dia itu bilang begini, video kita itu pasti masuk FVP sebenarnya. Masalahnya adalah, FVP-nya siapa? Karena kalau misalkan masuk FVP yang orang nggak relevan, ya tentu kan, ya mereka nggak tertarik dengan video kita. Jadi penting banget untuk kita itu sebenarnya, membuat video yang relevan, teman-teman, mengoptimalkan video kita, dan caranya gimana akan kita bahas di video ini. Ya, jadi, saya akan langsung share screen dulu, teman-teman, untuk agar teman-teman di sini dapat gambaran. Jadi, ini saya kasih tunjuk akunnya Upgraded ID ya, yang mana akunnya udah lama terbengkalai karena belum ada video dari luar lagi. Nah, ini udah ada satu ya, tapi kita belum sempat upload lagi. Kalau teman-teman lihat, views-nya lumayan stuck gitu kan, ya 300, 400, ya 300, dan lain sebagainya gitu ya. Dan isinya semua muka saya, teman-teman. Ya, jadi, itu sebelumnya, teman-teman. Jadi, waktu saya sempat ngetes, ada beberapa hal yang saya tes, teman-teman, di akun saya. Itu kalau teman-teman lihat, ya ini lumayan stuck juga kan, views-nya di angka 4.000, 1.100, 1.500, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat 3 video terakhir ini, views-nya lumayan. Ini saya udah lama nggak posting ya, kasusnya, dan saya coba 3 posting video, dan menurut saya views-nya lumayan. Dan saya menyadari, teman-teman, ternyata ada beberapa hal yang membuat video saya itu stuck di views-nya gitu, dan sekarang bisa alhasil tembus di atas 10.000-an. Balik lagi ke normal, waktu saya awal-awal main TikTok, itu sekitar 10.000-100.000 views-nya. Nah, apa yang saya pelajari, teman-teman, ini akan saya sharing ke teman-teman. Jadi, ada saya rangkung di BPTH ini ya. Jadi, agar konten teman-teman tidak stuck di doors view, yang pertama adalah teman-teman harus perbaiki kualitas konten, teman-teman. Ini penting banget, ya. Jadi, ini saya juga sadar, teman-teman, sebenarnya udah dari tahun lalu saya sadar, karena mengingat konten saya itu cuma kayak orang nggak lihat gitu ya. Jadi, kayak di kanva, bikin tulisan, cuma posting gitu. Dan saya menyadari ternyata, kayak gini itu udah nggak bisa. Kalau dulu kayak gini aja, itu views-nya bisa 10.000-100.000. Ya, effortless. Jadi, nggak ada niat sama sekali, bikinnya kayak bisa, jangkauannya 10.000-100.000. Sementara sekarang nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena saya melihat bahwa konten creator semakin banyak, dan kualitas kontennya itu bagus-bagus. Jadi, kayak pakai VO, ada B-roll-nya, footage-footage-nya keren. Sementara kalau saya nggak. Alhasil, teman-teman, saya coba, Memang benar ya, kalau kita pakai 3 video dengan kualitas yang bagus, itu bisa meningkatkan jangkauan. Ternyata, waktu saya tes, ada satu nih yang jangkauan. Jadi, saya sadar bahwa, oh ya, ternyata memang jangkauan sekarang, itu teman-teman, kalau bisa, harus perbaiki kualitas konten teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, Waduh, mas. Misalkan, saya nggak bisa ngedit nih. Ya, hire orang aja. Hire freelancer, atau hire video editor. Itu juga cukup membantu kok. Atau, kalau misalkan teman-teman, misalkan, Waduh, mas. Nggak ada budget. Ya, harus belajar, teman-teman. Mau nggak, mau. Kalau sekarang juga lumayan ya, apa. Teman-teman juga bisa ini kok. Apa, belajar kayak editing di CapCart. Itu juga gratis juga, teman-teman, aplikasinya. Nah, ini saya perhatikan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ada beberapa poin yang menurut saya itu cukup menarik di video saya. Yang pertama adalah, ini kayaknya saya nggak bisa putar. Atau, mungkin saya coba putar, ya. Karena ini video nggak ada lagunya sama sekali. Jadi, kayaknya copyright free. Nah, ini saya coba putar. Videonya, teman-teman, kalau teman-teman lihat di TikTok saya, itu, ini nggak pakai lagu viral sama sekali. Jadi, lagunya itu nggak saya isi. Biarin, gitu. Ya, original sound aja dari suara saya nggak ada. Lagunya, toh, tetap bisa views-nya tembus di atas 10 ribu. Nah, ini kasusnya saya nggak lama ngonten. Tapi nanti, saya coba akan konsistir selama satu bulan, dan saya akan coba kasih share insight ke teman-teman. Nah, ini saya akan coba putar videonya. Ini, kayaknya suaranya keluar atau nggak, nanti saya coba cek, ya. Tapi, nanti kalau misalkan teman-teman ingin lihat lebih detail videonya, teman-teman bisa cek di akun saya. Yang mana, kalau teman-teman lihat videonya itu, ini saya coba majuin dikit, ya. Saya nggak bisa putar videonya. Yang pertama, teman-teman, itu jelas harus ada subtitle, ya. Jadi, semakin ke sini, saya semakin lihat bahwa semua content creator yang videonya viral, itu kebanyakan pakai subtitle. Jadi, subtitle ini penting banget untuk teman-teman tambahkan, ya. Di CapCut juga ada fiturnya, kok, ya. Ini nggak promosi CapCut, ya. Tapi, ya, itu salah satu tools yang menurut saya lumayan untuk teman-teman pakai. Oke, pencahayaan bagus ini harus, teman-teman, kalau menurut saya, sebuah, apa ya, hal yang mutlak yang teman-teman harus optimalkan untuk konten teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, waduh, mas, kan lightning mahal. Pakai ring light aja yang murah-murah juga nggak apa-apa. Atau paling bagus pakai cahaya matahari. Masih oke, ya. Kualitas kamera, teman-teman, harus dilihat jelas. Minimal, lah, apa videonya itu enak dilihat. Itu aja, ya. Walaupun misalkan kalau kualitasnya nggak 4K, nggak apa-apa. Tapi, minimal, enak dilihat aja, ya. Ada B-roll atau transisi dalam videonya ini juga membantu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini, footage-footage kayak gini, atau video kayak gini, akar videonya itu kayak nggak membosankan, teman-teman. Cuma dari kayak kita ngomong aja. Tapi ada kayak subtitle, pusatnya transisinya. Jadi, orang nggak bosen. Nggak lihatnya kayak satu arah terus kayak gini, ya. Itu sangat membantu, teman-teman. Jadi, teman-teman harus perhatikan kualitas video. Kenapa video harus berkualitas? Karena kita tahu sendiri kompetisi untuk mendapatkan atensi audiens kita semakin ketat. Dan yang kedua, video yang berkualitas tentu lebih mudah atau lebih membuat audiens nyaman menontonnya. Ini juga penting banget. Dan kita tahu sendiri, saat audiens lama dan nyaman menontonnya, TikTok mengidentifikasi kalau konten kita bagus, ya. Kedua, teman-teman juga harus perbaiki hub konten, teman-teman, ya. Jadi, dulu, teman-teman, ini trik yang saya lakukan. Dulu saya coba mengakali algoritma TikTok. Yang mana kalau teman-teman lihat, ini video itu cuma 7 detik. Sementara orang untuk baca satu konten ini, itu kan butuh lebih dari 7 detik. Alhasil videonya keputar ulang. Nah, itu dulu saya coba mengakalinya. Karena kunci untuk konten kita viral adalah retention rate, kan, atau rewards, kan. Jadi, saat orang itu nonton berkali-kali, TikTok mengidentifikasi bahwa konten kita bagus. Dulu saya coba mengakali ini, tapi sekarang nggak bisa. Udah cukup sulit di akun saya, ya. Walaupun saya lihat akun lain masih ada yang bisa. Cuman, kalau misalkan kasusnya seperti ini adalah, teman-teman mau nggak mau harus perbaiki hub konten, teman-teman. Ya. Jadi, misalkan nih, ini contoh ya. Hub konten yang menurut saya nggak menarik itu kayak gini. Mesin, guys, guys, hari ini saya mau kasih info keren nih. Di Surabaya, ini ada perumahan baru di pusat kota dengan cicilannya hanya 3 jutaan aja. Jadi, hanya jadi informasi aja. Cuman, teman-teman coba bandingkan dengan konten-konten yang lebih provokatif lah ya. Yang lebih menarik, contohnya. Gaji UMR Surabaya nggak bisa beli rumah. Siapa bilang, kini kamu bisa punya rumah di pusat kota Surabaya dengan cicilan hanya 3 jutaan aja. Ini contoh aja, ya. Jadi, teman-teman bisa kelihatan beda ya. Dan perlu diperhatikan, teman-teman, kalau membuat konten video, itu yang pertama, teman-teman harus perhatikan intonasi. Jelas. Nada naik turun, teman-teman. Jangan flat aja kalau ngomong nadanya. Artikulasi, itu juga jelas. Jadi, kejelasan teman-teman ngomong. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngomongnya masih ada kayak ee, gitu kan. Atau ada yang pelepotan. Itu bisa dikat aja. Tapi jangan masuk. Yang ketiga adalah perhatikan ekspresi, teman-teman. Ya. Ekspresi ngomong itu juga terlihat jelas. Dan yang ketiga adalah, teman-teman pastikan konsisten posting dan tes berbagai format. Jadi, kalau teman-teman merasa kayak, book-nya udah menarik, videonya udah berkualitas, tapi kok views-nya nggak lebih dari 100 ribu. Bisa jadi, teman-teman, kalau winning content teman-teman itu bukan video mungkin. Bukan video pendek. Karena kalau saya lihat, ini ada satu akun tersebut ada bisnis. Isi kontennya itu cuma carousel aja. Jadi, foto ya, di slide-slide gitu aja. Atau views-nya juga, masih menurut saya sih lumayan banget. Ya. Jadi, teman-teman harus tes berbagai format. Entah itu kayak, misalkan video di bawah satu menit, lebih dari satu menit, konten carousel, atau apapun itu. Teman-teman coba perhatikan top konten di hashtag, atau topik kontenmu, untuk melihat winning contentnya seperti apa. Karena kalau kita lihat, ini misalkan, ini kan konten motivasi, inspirasi gitu ya. Ternyata carousel gini winning. Jadi, teman-teman coba bisa pakai carousel. Ya. Jadi, teman-teman harus sesuaikan dan riset juin. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga membantu buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan terus komen-komen, dan pastikan kamu subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, untuk dapatkan informasi terbaru, seputar digital marketing, digital alogi, dan digital automation, untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.